Intro Harga minyak goreng curah maupun kemasan semakin mahal akhir-akhir ini khususnya di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Harga minyak curah naik hingga hampir mencapai 19.000 rupiah per kilogramnya Sementara minyak kemasan harganya mencapai 17.000 rupiah per kilogramnya yang sebelumnya berkisar di antara 13 hingga 14.000 rupiah per kilogramnya Salah seorang pembeli sekaligus pelaku usaha mengaku dengan kenaikan minyak goreng saat ini Berimbas kepada usaha dagangan miliknya mendapat keuntungan tidak maksimal Ia berharap harga minyak curah di pasaran normal kembali Pendapatnya terkait dengan harga minyak ini lagi turun atau lagi naik? Wah narah parah-parahnya nih pak Coba, ibu Jualannya susah gitu pak Jualan gorengan tidak dapat untung Jadi tapi kayak mana? Oh jadi ini minyak lagi naik nih ya Kalau tadi per kilo berapa ini? Perkilonya 17.000 rupiah Untuk minyak apa yang 17.000? Untuk minyak fortune Untuk minyak fortune Kalau minyak ECR-an? 18.000 18.000 ya Yang sawit ya? Iya Oke Jadi ibu belanja banyak ini? Iya belanja banyak pak untuk jualan Artinya begini, tidak boleh tidak tetap ibu beli juga karena untuk usaha ya Jadi kalau kamu gak usaha, mau makan dari mana aja mungkin Oh gitu ya Jadi apa harapan ibu gitu? Iya Sekiranya diturunkan, diberitahu aja Kepada pemerintah tentunya ya Kepada pemerintah Oke Tidak hanya pembeli namun pelaku usaha atau pedagang juga merasakan dampak kenaikan harga minyak goreng Seperti yang dirasakan oleh salah seorang pedagang ini Dia merasa kasihan terhadap konsumen atau pelanggan dengan dibebankan harga minyak yang melambung tinggi Menurutnya kenaikan harga minyak goreng ikut mempengaruhi penjualan minyak goreng terutama di situasi sulit masa pandemi saat ini Konsumen yang berbelanja di tempat ini khusus minyak goreng Ya kita kesian lah melihat langkaran-langkaran kita, tiap area mengeluh Jadi kita gak sampai hati juga Gak naik kan kita pun belinya udah mahal, naik juga, jadi macam mana Terkait dengan minyak ada berapa jenis di sini dijual? Banyak juga jenisnya loh Ya kalau jenis fortune sendiri berapa per kilo itu? Per kilonya 30 30, 30, 32 Apa? Naik-naik ya Ya naik Naik lalu minyak curah? 18, 18,5 Begitu jadi naik berapa persen itu? Itu sekitar 60 persen kalau gak salah ya 60 persen ya Oke jadi apa himbawan ini? Ya jangan terlalu mahal kali lah Rakyatnya kan menderita Terlalu sekarang belinya gak punya lagi semua orang Ini mengeluh semua loh kita jadi takut Dengan melonjaknya harga minyak di pasaran Para pelaku usaha seperti pedagang Mulai menyiapkan strategi mengurangi kerugian Dan menjaga keuntungan di tengah naiknya harga minyak goreng Dari Pematang Siantar, Hardinal Simare-Mare melaporkan Mulai kali ya Gak apa-apa lah Dan menjaga keuntungan di tengah naiknya harga minyak Dan menjaga keuntungan di tengah naiknya harga minyak